Tidak tertarik. Mata Nalan Bai menjadi dingin. Bahkan jika kamu tidak ingin berkelahi, kamu harus melakukannya. Alchemy Soverein Nalan, Tuan Muda Beiksuan adalah seorang alkemis yang disucikan dari halaman ke-99. Karena dia tidak ingin bertarung denganmu, kamu tidak bisa memaksanya. Mata Wang Sue berkilat marah saat dia mengerutkan kening. Sepupu, kamu salah. Alchemy Soverein Nalan adalah murid tertua dari Sekte Alkimia Nalan. Selain Grandmaster Alkimia IX Zen dan murid-muridnya, semua alkemis di keluarga Wang harus menerima perintah Alchemy Soverein Nalan. Alchemy Soverein Nalan memberinya wajah dengan berkelahi dengan anak ini. Wang Long mencibir. Wangmu tersenyum. Wang Sue, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika leluhur tuamu maju ke depan, itu tidak ada gunanya. Kehendak Alchemy Soverein Nalan adalah keinginan Nalan Alchemisek. Wang Sue terkejut dan sedikit ketakutan mendalam muncul di matanya. Ningki tersenyum pada Nalan Bai. Tidak perlu pertarungan Alkimia. Aku akan mengaku kalah selama kamu bisa menyempurnakan ramuan ini. Lalu, Ningki tersenyum pada Wang Sue. Nona Wang Sue, tolong keluarkan obat mujarab dari cincin interspatial Anda. Nalan Bai mengerutkan kening. Mata Wang Sue berbinar. Dia menganggup dan mengeluarkan ramuan dari cincin interspatial miliknya. Ini adalah ramuan abadi transformasi sembilan peringkat enam. Mata Nalan Bai tertarik pada beberapa ramuan dengan aura terkuat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengambil langkah maju dengan tidak percaya dan mengambil sembilan transformasi abadi eliksir dari tangan Wang Sue untuk memeriksanya dengan cermat. Pada akhirnya, Nalan Bai menarik mengambil warisan tingkat enam. Keterampilan Alkimianya mungkin lebih baik daripada Raja Alkimia. Apakah itu berarti dia adalah seorang Grand Master Alkimia? Wang Sue menatap Ningki dengan tatapan kosong, dan kemudian sedikit ekstasi muncul di matanya. Dia segera menyingkirkan ramuan di tangannya dan mengambil kembali sembilan belokan ramuan abadi dari tangan Nalan Bai. Sembilan belokan ramuan abadi adalah bantuan tepat waktu baginya. Semuanya, aku masih punya urusan pribadi yang harus diselesaikan, jadi aku permisi dulu. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Wang Sue, lalu menatap Nalan Bai dan dua lainnya sebelum berbalik untuk pergi. Kali ini, Wang Mu dan Wang Long tidak berani menghentikannya. Mulut Nalan Bai terbuka sedikit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia hanya melihat Ningki pergi dengan tidak percaya. Kaisar Alkimia Nalan bisa menyempurnakan pil sembilan belokan abadi peringkat enam. Tingkat pencapaian Alkimia apa yang telah dicapainya? Wang Mu bertanya. Setidaknya seorang Alchemy Soverein. Nalan Bai berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Sue. Aku permisi dulu. Kaisar Alkimia Nalan, berhati-hatilah. Wang Sue tersenyum tipis, dan nadanya agak santai. Jejak kemarahan melintas di mata Nalan Bai, tetapi sebelum dia bisa mengetahui latar belakang Ningki, dia tidak berani berkobar saat ini. Dia pergi bersama Wang Mu dan Wang Long. Bos, beri aku secangkir teh konsentrasi. Ningki datang ke kedai teh yang sering dia kunjungi. Xiao Bei, kamu sudah lebih dari sebulan tidak ke sini. Kemana kamu pergi? Para tamu yang dikenalnya menggoda Ningki satu demi satu. Ningki tersenyum dan mengobrol sebentar dengan mereka, lalu berpura-pura bertanya dengan santai, mengapa Wang Tua tidak datang hari ini? Wang Tua, orang itu mungkin sedang mengasingkan diri. Dia sudah lebih dari sebulan tidak ke sini. Entah dia pergi belajar Alkimia. Pemilik kios menuangkan secangkir penuh teh konsentrasi untuk Ningki dan dengan santai berkata, kamu mencari Wang Tua. Keberadaan orang ini tidak menentu. Sepertinya dia bersembunyi dari seseorang. Oh, sepertinya dia punya banyak musuh. Ningki tersenyum tipis. Sebagai seorang kultifator, siapa yang tidak memiliki sedikit musuh? Ambil contoh saya, setidaknya ada 80 orang yang ingin membunuh saya. Tetapi apakah mereka berani datang ke kota leluhur keluarga Wang untuk membunuh saya? Hehehe, mereka bahkan tidak memiliki Azure Dragon Crystal untuk masuk. Seorang kultifator pada tahap awal kehidupan yang kekal tertawa. Setelah minum teh, Ningki langsung meninggalkan kota leluhur keluarga Wang. Tanah suci kontong sangat dekat dengan kota leluhur keluarga Wang, hanya berjarak setengah bulan perjalanan. Jika tidak, Ningki mungkin terlalu malas untuk memperhatikan Wang Tua. Apa, dia dapat menyempurnakan pil abadi transformasi sembilan peringkat enam. Setelah menerima laporan Wang Long, mata Wang Si tiba-tiba berubah, dan kemudian dia berbisik, sampaikan pesannya, orang-orang di halaman ke-99 tidak boleh memprovokasi Bei Suan lagi. Kakek, tapi, Wang Long tidak rela membiarkan Ningki pergi seperti ini. Dia bisa menyempurnakan pil warisan peringkat enam. Dia bukan seseorang yang bisa kamu provokasi. Bahkan aku tidak mampu memprovokasi dia. Wang Si memandang Wang Long dengan dingin. Baiklah. Wang Long menganggup dengan enggan dan mundur. Namun, dia masih ingin membunuh Ningki. Setelah Wang Long meninggalkan halaman ke-99, dia tiba di sebuah bangunan di pinggiran kota leluhur keluarga Wang. Bangunan ini agak suram, dan hanya sedikit penggarap yang keluar masuk. Ketika Wang Long masuk, dia diterima oleh seorang kultifator parubaya. Tuan Muda Wang Long, apakah Anda punya urusan untuk mengurus kami? Kultifator parubaya yang menerima Wang Long memiliki pandangan yang licik, dan senyumnya seperti seringai musang. Namun, auranya sangat kuat, menunjukkan bahwa dia adalah seorang kultifator di tahap akhir alam kehidupan abadi. Aku ingin melihat iblis kegelapan leluhur tuamu. Wang Long berkata dengan dingin. Iblis kegelapan leluhur tua sedang mengasingkan diri dan tidak akan menemui tamu dengan mudah. Tuan Muda Wang Long, jika Anda ingin membunuh seseorang, katakan saja kepada saya. Selama pihak lain tersebut bukan seorang penggarap alam transendensi, saya dapat mengambil keputusan. Jika itu adalah seorang kultifator alam transendensi, mohon maafkan saya, Tuan Muda Wang Long. Balai iblis jahat kami tidak menerima perintah seperti itu. Kata kultifator parubaya sambil tersenyum. Kultifasi pihak lain tidak tinggi, hanya tahap awal dari alam kehidupan abadi, tapi saya ingin Anda membunuhnya. Bisakah Anda menjamin itu? Wang Long berkata dengan dingin. Membunuh seorang kultifator di tahap awal alam kehidupan abadi bukanlah masalah. Selama Tuan Muda Wang Long mampu membayar harganya, masih ada lima kultifator di tahap akhir alam kehidupan abadi di aula iblis jahat. Mata kultifator parubaya itu bersinar dengan sedikit rasa jijik. Membunuh seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap awal, dan Anda masih ingin melihat iblis kegelapan leluhur tua. Jika bukan karena identitas Wang Long sebagai keturunan keluarga Wang, dia tidak akan keluar untuk menerima Wang Long secara langsung. Berapa banyak kristal azure dragon yang kamu inginkan? Kata Wang Long. Lima ribu kristal naga azure, harga ini sangat murah. Ini juga demi Tuan Muda Wang Long, dan budidaya orang yang ingin Anda bunuh tidaklah tinggi. Tuan Muda Wang Long, Anda dapat yakin bahwa saya akan mengirim lima penggarap di tahap akhir alam kehidupan abadi untuk membunuhnya. Kata kultifator parubaya sambil tersenyum. Lima ribu kristal naga azure. Seribu dua ratus dua. Tanah suci kongtong. Berjalan keluar dari Demon Evil Hall, Wang Long mencibir, jadi bagaimana jika kemampuan alkimiamu bagus? Jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Faktanya, karena kultifasi ningki terlalu rendah sehingga Wang Long tidak menaruh perhatian padanya. Oleh karena itu, dia tidak ragu mencari seseorang untuk membunuh ningki. Jika ningki memiliki budidaya alam kehidupan abadi tahap akhir, Wang Long akan mendengarkan instruksi Wang Xi dan tidak memprovokasi ningki untuk saat ini. Setelah Wang Long pergi, lima pembudidaya di Demon Evil Hall pindah hampir pada waktu yang bersamaan. Membunuh seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap awal. Lelucon yang luar biasa. Lagi pula, ada uang yang bisa dihasilkan. Mengapa tidak keluar selama beberapa bulan dan mendapatkan masing-masing seribu azure dragon crystal? Berita mengatakan bahwa dia telah meninggalkan kota leluhur keluarga Wang. Ini saat yang tepat bagi kita untuk bergerak. Ayo pergi dan habisi dia secepat mungkin. Aku dengar orang ini adalah ahli alkimia dari keluarga Wang. Bukankah kita akan mendapat masalah jika kita bergerak? Dia hanya ahli alkimia dari cabang ke-99. Tingkat kultifasi Wang Hai lebih lemah dari leluhur tua balai jahat iblis kita. Apa yang perlu ditakutkan? Halaman utama keluarga Wang di ruang alkimia. Setelah mendengarkan penjelasan Nalan Bai, Nalan Mingjian sedikit mengernyit dan matanya berkedip. Apakah yang kamu katakan itu benar? Sangat. Nalan Bai berkata dengan suara rendah. Apakah sekte alkimia 9 sen mengetahui hal ini? Nalan Mingjian berkata dengan ringan. Berita itu seharusnya belum sampai ke telinga sekte alkimia 9 sen. Nalan Bai berkata dengan hormat. Begitu, blokir beritanya dan jangan biarkan lelaki tua Ji Ucan itu mengetahuinya. Orang ini pasti ada di tangan kita. Pergi dan undang dia ke halaman utama. Aku ingin melihat seberapa bagus keterampilan alkimianya. Kamu mengatakan bahwa anak laki-laki ini hanyalah seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal. Saya bisa menerimanya sebagai murid. Nalan Mingjian merenung sejenak sebelum dia berbicara perlahan. Terima dia sebagai murid. Ekspresi aneh muncul di mata Nalan Bai, tapi dia masih menganggup dan dengan hormat menyetujuinya. Setelah dia pergi, Nalan Mingjian bergumam pada dirinya sendiri, seorang alkemis dari daratan tengah. Dengan warisan alkimia yang begitu sempurna, bahkan aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Kemungkinan besar dia berasal dari klan alkimia yang menurun. Jika saya bisa menguasai resep pilnya, ada harapan bagi saya untuk menembus yang mulia alkimia. Pada saat itu, saya tidak perlu tinggal di keluarga Wang dan memurnikan pil untuk lelaki tua Suan Zen itu. Bahkan jika aku pergi ke daratan tengah, aku akan mampu mendirikan sekteku sendiri. Kaka, orang itu terlalu sombong. Dia mempermalukanku di depan biara super. Kamu harus membantuku membalas dendam. Wangmu berkata dengan marah kepada seorang pemuda. Meskipun kultivasi pemuda ini hanya berada di tahap tengah alam kehidupan abadi, sama seperti Wangmu, jiwa ilahinya berada di tingkat kaisar. Dia memiliki kekuatan ratusan ribu hukum. Bahkan sepuluh milik Wangmu bukanlah tandingannya. Bahkan milik Wang Sue pun bukan tandingannya. Bagaimanapun, jiwa ilahi Wang Sue hanya berada di tingkat kerajaan. Dia adalah Wang Xiao, jenius dari cabang Wangmu yang memiliki harapan tertinggi untuk menerobos ke alam transendensi. Setelah menerobos, itu bukanlah transendensi biasa. Dengan jiwa ilahi tingkat kaisar, dia setidaknya mampu menyingkat transendensi tingkat kuning tingkat atas. Kamu bilang skill alkimianya sangat kuat. Bahkan Jiukong Zi tidak bisa dibandingkan dengannya. Wang Xiao mengerutkan kening. Bukan hanya Jiukong Zi, bahkan Nalan Bai pun bukan tandingannya. Bocah ini bisa memurnikan ramuan warisan. Wangmu mengatupkan giginya dan berkata, jika dia setuju untuk menjadi alkemisku yang dikuduskan saat itu, tentu saja aku tidak akan berurusan dengannya. Ramuan abadi dan obat-obatan roh yang bisa kuberikan padanya lebih dari apa yang bisa diberikan Wang Sue. Dia, anak ini keras kepala dan tidak bisa kita manfaatkan, jadi kita bunuh saja dia. Ya, budidayanya berada pada tahap awal alam kehidupan abadi, tetapi keterampilan alkimianya jauh di atas Nalan Bai. Orang ini pasti telah memperoleh warisan alkimia yang sangat lengkap. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Tunggu di sini, saya, aku akan mengambil warisan alkimianya juga. Wang Xiao tersenyum tipis saat tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan menghilang di hadapan Wangmu. Ketika dia tiba di cabang ke-99, dia bertemu Nalan Bai, yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Guru besar Nalan. Wang Xiao tersenyum tipis dan mengangguk. Saat Nalan Bai melihat Wang Xiao, dia tidak berani lalai. Bagaimanapun, Wang Xiao berbeda dari Wangmu. Dalam keluarga besar Wang, ada kurang dari 30 orang yang telah membangkitkan jiwa ilahi tingkat kaisar, dan Wang Xiao adalah salah satunya. Dia juga merupakan keturunan langsung dari nenek moyang keluarga Wang. Bahkan gurunya pun harus menyapa leluhurnya. Tuan Wang Xiao, apakah Anda datang ke sini untuk menemukan Dewa Utara yang misterius? Mata Nalan Bai sedikit bergerak. Wang Xiao mengangguk. Ya, apakah Grandmaster Nalan sama denganku? Ya, tapi Tuan Wang Xiao, Anda datang ke sini tanpa alasan. Dewa Utara yang misterius telah pergi, dan saya tidak tahu kapan Wang Sue akan kembali. Nalan Bai berkata, Apakah dia sudah pergi? Terima kasih, Grandmaster Nalan, karena memberitahuku. Aku akan pergi. Wang Xiao menggenggam tangannya dan pergi. Ningki tidak menyembunyikan kepergiannya, jadi Wang Xiao segera mengetahui rute yang diambilnya dan mengejarnya sampai ke gerbang kota. Dia meninggalkan kota leluhur. Itu jauh lebih nyaman. Wang Xiao tersenyum tipis. Setengah bulan kemudian, Tanah Suci Kongtong. Ningki menyingkirkan kapal pemecah kekosongan dan mendarat di gerbang Tanah Suci Kongtong. Perahu ini adalah yang diadapatkan dari tanah terlarang kuno yang sunyi, jadi Ningki menamakannya perahu pemecah kekosongan. Banyak pembudidaya dari Tanah Suci Kongtong melihat kapal pemecah kekosongan Ningki dan mengetahui bahwa itu adalah harta sihir berkualitas tinggi yang digunakan untuk bepergian. Mereka semua memandang Ningki dengan keserakahan dan iri hati sambil diam-diam menebak asal-usulnya. Ada urusan apa kamu di sini? Kultifator yang menjaga gerbang Tanah Suci Kongtong melihat Ningki berjalan ke arah mereka dan bertanya perlahan. Aku di sini untuk mencari seseorang. Ningki tersenyum. Siapa yang kamu cari? Apakah itu seorang kultifator dari Tanah Suci Kongtong? Kultifator yang menjaga gerbang sedikit mengernyit. Yuji. Ningki berkata dengan ringan. Yuji, mengapa kamu mencarinya? Mata kultifator yang menjaga gerbang bergerak sedikit. Saya di sini hanya untuk mengirim pesan. Wang Haoran meminta saya untuk datang. Ningki menyebut nama Wang Tua. Karena dia memintanya untuk datang ke Tanah Suci Kongtong, itu berarti dia juga harus menjadi seorang kultifator dari Tanah Suci Kongtong. Pihak lain harus mengenalinya. Begitu, ikutlah denganku. Kultifator yang menjaga gerbang mengangguk ringan. Ningki mengikutinya ke Tanah Suci Kongtong. Setelah terbang beberapa saat, mereka mendarat di sebuah alun-alun yang dibangun di puncak gunung. Di sini berdiri sebuah aula raksasa yang sangat megah. Beberapa sosok muncul di udara dan mendarat di sekitar Ningki. Kultifator yang menjaga gerbang bergerak dan bersembunyi di belakang orang-orang itu, menatap Ningki dengan dingin. Ningki mengerutkan kening. Sepertinya ada yang salah. Apakah orang ini kaki tangan Wang Haoran? Para penggarap di tahap akhir alam kehidupan abadi yang mengelilingi Ningki bertanya kepada penggarap yang menjaga gerbang. Ya, dia sendiri yang mengatakannya. Kultifator yang menjaga gerbang mengangguk dengan cepat. Kaki tangan Wang Haoran. Apakah Wang Tua mempunyai dendam terhadap tanah suci kongtong? 1203. Kamu masih berani berdalih. Para kultifator di alam kehidupan abadi tahap akhir sangat marah dan langsung menyerang Ningki. Kekuatan hukum di masing-masingnya sangat kuat, setidaknya 80 ribu hingga 90 ribu. Ningki tersenyum dingin, dan kekuatan lebih dari 1 juta hukum melonjak keluar dari tubuhnya, menyapu ke arah mereka seperti badai yang dahsyat, langsung menghancurkan kekuatan hukum mereka. Kepulan, kepulan, kepulan. Beberapa kultifator di alam kehidupan abadi tahap akhir terbang keluar dan mengeluarkan setegup darah. Aku tidak membunuhmu kali ini. Jika kamu menyerangku lagi tanpa menanyakan benar dan salah, aku tidak akan menahan diri lagi. Ningki berkata dengan ringan. Penjaga gerbang melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Dia ngeri saat mengetahui bahwa Ningki hanyalah seorang kultifator pada tahap awal alam kehidupan abadi, namun dia memiliki kekuatan hukum yang begitu kuat. Sama seperti orang-orang pilihan surga, ia memiliki jiwa spiritual yang jauh melebihi orang biasa. Memikirkannya dengan hati-hati, kakinya langsung melunak. Jiwa ilahi tingkat suci. Hanya seorang kultifator dengan jiwa ilahi tingkat suci yang bisa memiliki kekuatan hukum yang begitu kuat pada tahap awal alam kehidupan kekal. Serangan musuh. Beberapa kultifator di alam kehidupan abadi tahap akhir memandang Ningki dengan ngeri. Salah satu dari mereka menjerit. Tiba-tiba, aura agung datang dari jauh dan muncul di depan Ningki dalam sekejap mata. Itu adalah pria parubaya dengan wajah muram. Dikeningnya terdapat bekas luka mirip ke labang yang memanjang hingga ke dagu. Menguasai. Para kultifator di alam kehidupan abadi tahap akhir dengan cepat bangkit dari tanah dan memberi hormat dengan hormat. Liangyu mengangguk ringan, dan matanya tertuju pada Ningki, kamu berasal dari murid keluarga mana? Mengapa kamu datang ke tanah suci Kongtongku? Seorang kultifator di alam manifestasi hukum. Sedikit ketakutan melintas di mata Ningki, dan dia berkata, alkemis dari keluarga Wang dipercayakan oleh seseorang untuk mengirim pesan ke tanah suci Kongtong. Kalian para penggarap tanah suci Kongtong menyerang saya tanpa menanyakan benar dan salah. Apa niatmu? Alkemis dari keluarga Wang. Semua orang sedikit terkejut. Keluarga Wang yang disebutkan saat ini pastilah keluarga sage agung Suan Sen. Telinga Liangyu bergerak sedikit dan niat membunuh melintas di matanya. Dia menatap Ningki dengan dingin dan berkata, bahkan jika kamu adalah seorang alkemis yang melayani keluarga Wang, tetua keluarga Wang tidak akan menyalahkanku karena mempermalukanku di depan umum hari ini bahkan jika aku membunuhmu. Ningki tertegun sejenak, saya di sini hanya untuk mengirim pesan. Bagaimana saya bisa menghina Anda? Liangyu memeriksa Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Bukankah kamu diutus oleh Wang Haoran? Dialah yang memintaku untuk mencari seorang kultifator wanita bernama Yu Ji dan menyampaikan pesan kepadanya. Ningki mengerutkan kening. Kamu tidak tahu hubungan antara Wang Haoran dan aku. Liang Anda menatap Ningki. Apa hubungan antara seorang kultifator alam kehidupan abadi dan seorang kultifator alam transendensi? Mungkinkah ada kilatan pemahaman di mata Ningki? Dia berkata kepada Liangyu dengan tegas, apakah Wang Haoran mempunyai dendam terhadapmu? Ini bukan sekedar dendam, itu adalah kebencian yang mendalam. Kultifator wanita bernama Yu Ji yang dia ingin Anda kirimi pesan, adalah istri saya. Liang kamu menggeram. Wang tua dari sebelah. Sial. Ada kilatan kemarahan di mata Ningki. Musuh yang disebutkan Wang tua adalah Liangyu. Mungkinkah alasan dia memintanya datang ke Tanah Suci Kongtong adalah untuk menggunakan identitasnya sebagai alkemis keluarga Wang untuk memohon padanya? Orang tua ini pasti tahu bahwa dia tidak akan menyetujui kebenaran, jadi dia menipunya untuk datang ke sini dengan setengah kebenaran. Memikirkan hal ini, Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi karena kebencian. Tak heran jika para penggarap dari Tanah Suci Kongtong sengaja memancingnya sebelum menyerangnya. Jika budidayanya sedikit lebih lemah, dia akan ditipu sampai mati oleh Wang tua hari ini. Kamu tidak tahu tentang ini. Liangyu telah mengamati ekspresi Ningki. Melihat ekspresinya terus berubah, dia memiliki pemahaman di dalam hatinya. Ningki menganggup dan tersenyum pahit. Dia mengatakan bahwa ada musuh yang mengejarnya, jadi dia meminta saya untuk datang ke Tanah Suci Kongtong untuk mengirim pesan kepada kultifator wanita dan memintanya untuk melarikan diri bersama anaknya. Sialan itu Wang Haoran, saya benar-benar buta telah mengundang serigala ke rumah saya dan menerima orang yang begitu pengkhianat. Liangyu menengadah ke langit dan menghela nafas panjang. Kata-katanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Kilatan petir melintas di benak Ningki. Dia menatap Liangyu dengan tatapan kosong dan berkata, Senior, mungkinkah Wang Haoran menjadi benar, dia murid pengkhianatku. Ekspresi Liangyu perlahan menjadi tenang dan dia mengangguk. Para penggarap yang berdiri di dekatnya menundukkan kepala. Meskipun Liangyu jauh lebih tenang dari sebelumnya, mereka masih takut Liangyu akan melampiaskan amarahnya kepada mereka ketika mendengar Liangyu menyebutkan masalah ini. Bagaimanapun, beberapa dari mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wang Haoran saat itu. Bukankah istri Tuan Wang Tua Yuji? Orang ini benar-benar berbahaya. Ningki tiba-tiba merasa sedikit terdiam. Adikku, karena kamu di sini, ayo pergi dan lihat bagaimana aku akan menghadapi murid pengkhianat ini. Liang anda tiba-tiba berkata. Ningki memikirkannya dan mengangguk. Aku juga ingin bertanya kenapa dia menjebakku. Ada puluhan penggarap berdiri di aula besar. Mereka semua adalah murid langsung Liangyu. Adapun para tetua dan penggarap tanah suci kongtong lainnya, mereka tentu saja tidak akan terlalu peka untuk ikut bersenang-senang. Ketika Ningki mengikuti Liangyu ke aula, dia mendengar ratapan sedih Wang Tua. Dia ditelanjangi dan diikat ke pilar batu dengan artefak berbentuk rantai. Seorang pria parubaya yang tampak garang sedang mencambuk Wang Tua. Retakan, retakan, retakan. Wang Tua tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap dengan keras dengan setiap suara yang tajam. Tak jauh dari situ, seorang wanita yang sangat cantik dengan wajah pucat sedang menutupi mata seorang anak kecil dan melihat pemandangan itu dengan linglung. Tuan, bagaimana kita harus menghadapi pengkhianat ini? Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Pria berpenampilan galak yang sedang mengayunkan cambuk itu melihat Liangyu dan segera meminta instruksi. Aku tahu kamu memiliki hubungan yang baik dengannya. Mau tidak mau kamu memohon padanya sekarang. Bagaimana aku bisa melampiaskan amarahku jika aku membiarkan dia mati begitu saja? Liang kamu memarahi. Pria berwajah galak itu mundur ke samping dengan rasa malu. Wang Tua berusaha membuka matanya yang bengkak. Tiba-tiba, ada sedikit kegembiraan di matanya dan dia berteriak pada Ningki, Lil, Lil Bey, selamatkan aku. Lil Bey. Semua orang memandang Ningki dengan tatapan aneh di mata mereka. Mengapa Wang Haoran meminta bantuan orang ini? Mungkinkah identitas Wang Haoran dapat membuat guru menelan amarahnya? Wang Tua, beri aku penjelasan. Apakah kamu ingin aku ikut dan mati bersamamu? Ningki berkata dengan tenang tanpa sedikitpun simpati di matanya. Jejak rasa bersalah melintas di mata Wang Tua. Dia berjuang dan berkata, Kamu adalah seorang alkemis dari daratan tengah dan tamu keluarga Wang. Kamu pasti bisa menyelamatkanku. Apa? Seorang alkemis dari daratan tengah? 1204. Kamu bahkan tidak akan melepaskan istri Tuan. Bahkan menyelamatkan orang sepertimu akan mengotori tanganku. Ningki mengabaikan pandangan semua orang dan menataplau Wang dengan tenang. Tidak, Yuji bukan istri Tuanku. Meskipun majikannya membawanya ke tanah suci kongtong, dia tidak pernah menjanjikan majikannya untuk menjadi istrinya. Jadi, dia bukan istri Tuanku. Lao Wang meraung sekuat tenaga seolah-olah dia telah terprovokasi. Kultifator perempuan dengan anak dipelukannya tiba-tiba bereaksi. Dia berlari ke Ningki bersama anak itu dan berlutut. Dia bersujud dan memohon, Tolong, tolong. Apa? Bukan istri Tuan. Apa-apaan itu? Ningki sedikit bingung. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat wanita dan anak itu dengan kekuatan hukum. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa berlutut. Pandangan aneh melintas di mata murid-murid Liang Yu, tetapi beberapa dari mereka langsung menonjol dan menunjuk ke hidung Wang Tua, dia adalah istri Tuanmu. Cepat atau lambat, Yuji akan menjadi istri guru. Wang Haoran, kamu adalah orang yang tidak berperasaan dan tidak bermoral. Anda memiliki hati serigala dan paru-paru anjing. Anda telah melupakan kebenaran Anda di hadapan cinta. Anda telah melakukan hal yang memalukan, dan Anda masih memiliki wajah untuk berteriak atas ketidakadilan. Yuji dan aku benar-benar jatuh cinta. Dia sama sekali tidak menyukai guru. Dia menyukaiku. Sebelum dia naik gunung, aku sudah jatuh cinta padanya. Lao Wang tiba-tiba meraung marah, suaranya menggelegar. Murid pengkhianat, apa katamu? Ekspresi Liang Yu berubah, dan dia muncul di depan Lao Wang dalam sekejap. Kemarahan di matanya akan meledak. Dia mengangkat tangannya seolah-olah dia akan membunuh Lao Wang kapan saja. Tuan, jika kamu ingin membunuhku hari ini, aku akan menceritakan semuanya padamu. Sebelum kamu bertemu Yuji, aku sudah berjanji padanya. Hanya karena aku harus menyelesaikan misi itu maka aku pergi untuk sementara, tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak menyangka saat aku kembali menemui Yuji, dia, dia sudah dibawa ke tanah suci kongtong olehmu. Lao Wang menatap mata Liang Yu tanpa rasa takut. Apakah ini benar? Liang kamu menatap Yuji. Yuji segera menganggup dan berkata dengan suara rendah, apa yang dikatakan Haoran itu benar. Lalu, kenapa kamu tidak bilang? Liang Yu mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Kami takut guru kami akan membunuh kami karena marah, jadi kami memilih untuk merahasiakannya. Lao Wang berbisik. Wang Haoran, aku telah menerimamu sebagai muridku selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak tahu temperamenku? Jika Anda memberitahu mereka tentang hal ini sebelumnya, bagaimana ini bisa terjadi? Liang kamu berkata dengan marah. Justru karena kita mengetahui kepribadian guru maka kita tidak berani mengatakannya. Terakhir kali ketika guru marah, bukankah adik junior juga? Lao Wang berbisik. Sebelum dia selesai berbicara, semua orang yang hadir langsung menghirup udara dingin dan memandang Lao Wang dengan kaget dan putus asa. Bagaimana dia berani menyebutkan ini? Bagaimanapun, ini adalah duri di hati Tuhan mereka. Tidak peduli siapa yang mengungkitnya, itu tidak akan berakhir baik bagi mereka, apalagi dia yang sekarang menjadi pendosa. Saat semua orang mengira Liang Yu akan membunuh Lao Wang dengan tamparan, Liang Yu menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum sedih. Begitu, begitu, kamu takut mengulangi kesalahan Long Tian. Aku tahu, lalu kenapa kamu mengatakan ini hari ini? Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh kalian bertiga karena marah? Jejak ketakutan melintas di mata Lao Wang. Tidak masalah baginya jika dia mati, tapi dia tidak bisa membiarkan istri dan anaknya mati bersamanya. Selama bertahun-tahun, jika dia tidak mengetahui kepribadian Liang Yu dan tidak menyentuh Yu Ji dan anaknya sebelum ditangkap, dia tidak akan melarikan diri dan akhirnya bersembunyi di kota leluhur keluarga Wang. Namun, dia tidak menyangka kalau dia masih akan ditangkap oleh Liang Yu. Ningki tanpa sadar mengusap ujung hidungnya. Plot hari ini benar-benar penuh liku-liku. Pada akhirnya, gurulah yang merebut istri muridnya. Karena ketika ada orang luar di sekitar, guru akan lebih tenang dan tidak mudah marah. Terlebih lagi, dia adalah alkemis keluarga Wang yang bisa menyempurnakan pil peningkat Dharma tahap kedua. Bahkan sepuluh Grandmaster Alkimia teratas dari alam selestial sejati misterius pun tidak bisa. Aku akan menyempurnakan pil peningkatan Dharma tahap kedua. Lao Wang berkata dengan tenang. Dia bisa menyempurnakan pil peningkatan Dharma tahap kedua. Ekspresi semua orang berubah. Dari sini, sepertinya dia benar-benar seperti yang dikatakan Wang Haoran. Dia adalah seorang alkemis dari daratan tengah. Anda. Liang Anda menatap Lao Wang. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, apakah guru begitu pemarah di matamu? Ya, bukankah adik kecil mati begitu saja? Jejak ejekan melintas di mata Lao Wang. Gila. Orang ini gila. Semua orang buru-buru menatap Lao Wang, memintanya untuk segera tutup mulut dan tidak membicarakan masalah ini lagi. Ningki tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dengan adik kecil yang disebutkan Lao Wang? Ini salahku atas apa yang terjadi pada adik mudamu. Selama bertahun-tahun, jika bukan karena masalah ini, aku akan menerobos ke alam transendensi tahap tengah. Liang Yu tiba-tiba berkata setelah hening beberapa saat. Semua orang sedikit terkejut. Mungkinkah guru telah merenungkan dirinya sendiri selama bertahun-tahun? Baiklah, saatnya mengakhiri lelucon ini hari ini, kata Liang Yu dengan tenang. Dia melambaikan tangannya dan rantai besi di tubuh Lao Wang segera putus. Jejak kecemerlangan melintas di mata Ningki. Ini adalah alat sihir tingkat tinggi, tapi sangat rapuh di tangan Liang Yu. Kekuatan serangan seorang kultifator alam transendensi benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mungkin dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa melawan alam transendensi tahap awal. Kecuali dia bisa membalikan asal-usulnya dan berubah menjadi tubuh sejati keturunan suku abadi penghancur dunia bermutu tinggi, maka dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Lao Wang menatap kosong ke rantai putus di tanah. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Liang Yu. Dia berkata dengan suara gemetar, Tuan, kakamu benar-benar tidak mau membunuhku. Kenapa aku harus membunuhmu? Hal ini merupakan kesalahpahaman sejak awal. Namun, saya khawatir kita tidak akan lagi menjadi guru dan murid di masa depan. Anda, pergi. Liang Anda berbalik perlahan. Lao Wang tertegun sejenak. Kemudian, dia menarik Yu Ji dan anak itu untuk berlutut dan bersujud kepada Liang Yu sebanyak sembilan kali. Kemudian, dia bangkit dan berjalan keluar pintu. Namun, sebelum dia pergi, Lao Wang mengirim pesan telepati ke Ningki. Lilbei, aku minta maaf. Namun, kamu adalah status tertinggi. Teman yang dapat kupikirkan, saya pasti akan menebusnya di masa depan. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang. Teman. Ningki menertawakan dirinya sendiri. Dia memandang Liang Yu dan menangkupkan kedua tangannya. Senior, aku harap kamu tidak tersinggung jika aku mengganggumu hari ini. Aku juga akan pamit. Tunggu, adikku. Jika bukan karena kamu hari ini, murid pengkhianat itu tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada aku. Jika aku mengetahui hal ini setelah aku membunuhnya, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menerobos ke tahap tengah alam transendensi dalam kehidupan ini. Karena Anda adalah seorang alkemis, benda ini seharusnya berguna bagi Anda. Liang Yu mengulurkan tangannya untuk menghentikan Ningki. Lalu, dia mengambil sesuatu dan menyerahkannya kepada Ningki. Aku menemukan ini di makam seorang alkemis kuno. Aku tidak tahu apa itu, tapi kurasa ini ada hubungannya dengan alkimia. Aku akan memberikannya padamu, adikku. 1205. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan pecahan tungku eliksir Tai Sang Lao Jun. Apa-apaan? Pecahan tungku eliksir Tai Sang Lao Jun. Ningki merasa otaknya seperti ditabrak kereta api. Tai Sang Lao Jun, kota nuwa di tanah klan iblis kuno. Diagram Tai Chi Uer kecil. Jika ini bukan kebetulan, apakah sosok legendaris itu nyata? Fakta bahwa pecahan tungku eliksir Tai Sang Lao Jun ditemukan di sini setidaknya membuktikan bahwa dia pernah ada di benua Azure Dragon. Saya khawatir mungkin ada hubungan antara bumi dan tempat ini. Kalau tidak, bagaimana jiwa saya bisa secara kebetulan dipindahkan ke Kekaisaran Kintang ketika saya didorong dari tebing oleh Sang Tian? Apakah ada keberadaan khusus di bawah tebing? Otak Ningki tampak seperti pasta. Dia tidak dapat mengingat apa yang dia lihat saat dia terjatuh dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Adik laki-laki. Liang Yu tidak bisa tidak mengingatkan Ningki ketika dia melihat Ningki tertegun. Ningki perlahan kembali sadar dan menangkupkan tangannya ke arah Liang Yu. Item ini memang berhubungan dengan alkimia. Terima kasih, senior. Jika Anda perlu menyempurnakan ramuan apapun di masa depan, Anda dapat datang ke kota leluhur keluarga Wang untuk menemukan saya. Saya berada di cabang ke-99. Oh, kamu adalah alkemis dari cabang Wang Hai. Wang Hai dan aku adalah teman lama selama bertahun-tahun. Mendengar ini, Liang Yu tiba-tiba tersenyum. Ningki tertegun sejenak tadi. Jelas sekali, pecahan yang tidak dapat dia pahami pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Tapi karena dia telah memberikannya kepada Ningki, dia tentu saja tidak akan tahu apa-apa tentang itu. Mengetahui bahwa Ningki berada di cabang ke-99, Liang Yu tiba-tiba menjadi lebih antusias. Keesokan harinya, Ningki pergi, melepaskan space-breaking boat, dan terbang ke arah kota leluhur keluarga Wang. Kali ini, Wang Tua telah membuang waktu satu bulan. Ningki ingin kembali dan berkultivasi dalam pengasingan sesegera mungkin. Dia ingin berusaha meningkatkan budidayanya pada saat perjanjian tiga tahun dengan Feng Wu Dao berakhir. Paling tidak, dia ingin menerobos ke tahap tengah alam kehidupan abadi. Namun, meskipun dia telah ditipu oleh Lao Wang, Ningki telah memperoleh pecahan Tungku Pil Tai Sang Lao Jun. Ini sangat berarti baginya. Tidak peduli apa kegunaan fragment ini di masa depan, setidaknya Ningki telah menemukan sedikit hubungan antara bumi dan tempat ini. Ini membuat Ningki merasa nyaman. Bagaimanapun juga, bumi dan Huaksia adalah rumahnya. Tujuh hari kemudian, ketika mereka setengah perjalanan, kapal pemecah ruang angkasa Ningki tiba-tiba melambat. Tiba-tiba, air laut dalam jumlah tak terbatas menyembur keluar dari kehampaan di dekatnya. Air laut ini bukanlah air laut asli, melainkan terbentuk dari kekuatan hukum. Hal itu menyulitkan kapal pemecah ruang angkasa untuk bergerak bahkan satu inci pun. Mantra terlarang, apakah seseorang menyergapku? Ekspresi Ningki berubah serius. Pada saat ini, ledakan tawa bergema dari atasnya, dan tidak lama kemudian lima sosok muncul di hadapan Ningki pada saat yang hampir bersamaan. Mereka dengan rakus memandang ke arah perahu pemecah kekosongan di bawah kaki Ningki, dan salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, saya tidak berpikir bahwa seorang kultifator pada tahap awal alam kehidupan abadi akan benar-benar memiliki artefak sihir bermutu tinggi. Ini masalah? Adik kecil tidak akan bisa menggunakannya di masa depan. Kami akan menjaganya dengan baik untukmu. Pantas saja kita tidak bisa menemukan jejaknya beberapa hari terakhir ini. Ternyata dia punya artefak ajaib. Kecepatannya jauh lebih cepat dari kita. Kelima orang itu mengobrol seolah tidak ada orang lain di sekitar mereka. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Ningki. Seolah-olah Ningki sekarang menjadi seekor ikan di talenan, siap untuk disembeli oleh mereka. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Siapa yang menyuruhmu menyergapku? Wangmu, Nalan Bai, Wang Panjang, Jiukongsi. Ningki berkata dengan dingin. Ketika mereka menyebut Wang Long, dia dengan jelas merasakan sedikit perubahan di mata kelima orang itu. Ningki segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tunggu dan lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu ketika kita kembali. Kamu berani menyewa pembunuh untuk membunuhku. Ningki mencibir dalam hatinya. Kamu tidak perlu tahu siapa yang ingin membunuhmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa orang yang mengirimmu dalam perjalanan adalah Demon Evil Hall. Seorang kultifator mencibir. Oh, jadi itu Demon Evil Hall. Begitu. Ningki mengangguk ringan. Setelah jeda, dia memandang kelima orang itu dengan aneh dan berkata, kalian masing-masing adalah seorang kultifator di tahap akhir alam kehidupan abadi. Bukankah sia-sia jika membunuh seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap awal seperti saya? Bagaimana mungkin? 5.000 kristal azure dragon. Hidupmu sungguh berharga. Haha. Pihak lain tertawa keras. Hidupku hanya bernilai 5.000 azure dragon kristal. Ningki bergumam dengan nada yang aneh. Apalagi yang kamu mau. Hanya, eh, bagaimana mungkin? Cara kelima orang memandang Ningki tiba-tiba berubah. Jejak keterkejutan muncul di mata mereka, dan kemudian perlahan berubah menjadi ketakutan. Mereka melihat domba di mata mereka tiba-tiba mengalami perubahan besar pada auranya. Kekuatan hukum yang sangat kuat melonjak. Hampir dalam sekejap, jumlahnya lebih dari 100.000. 200.000. 300.000. 500.000. Ketika kekuatan hukum menembus 1 juta, kaki kelima orang itu tiba-tiba mulai melemah. Mereka saling memandang dengan ketakutan. Saat berikutnya, lautan hukum yang mengamuk menyapu Ningki, dan mereka mengambil kesempatan untuk berbalik dan melarikan diri. Dia, brengsek, brengsek. Bagaimana ini bisa menjadi kultifator alam kehidupan abadi tahap awal? Pihak lain jelas merupakan seorang jenius di alam kehidupan abadi dengan jiwa ilahi yang jauh melampaui tingkat kerajaan. Itu mungkin bahkan lebih tinggi dari tingkat kaisar. Sialan, aku harus melaporkan kepada leluhur tua iblis bahwa Wang Long sengaja menjebak kita. Saat pemikiran ini terlintas di benak kelima orang itu, mereka menghentikan langkah mereka karena ketakutan dan melihat matahari terbit di belakang mereka. Mereka melihat lima berkas cahaya kemasan memancar dari matahari, dan kelima orang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi abu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh seribu kekuatan hukum. Ding, selamat kepada tuan rumah. Membunuh lima orang telah meningkatkan kekuatan hukum Ningki sebanyak lima ribu. Pada kecepatan seperti itu, bahkan jika dia menyerap esensi yang ditinggalkan oleh Asura jahat di tempat pelatihan budidaya, dia tidak akan mampu mengejarnya. Kamu sudah di sini, dan kamu masih ingin pergi. Setelah membunuh lima pembunuh dari klan iblis-iblis, Ningki tiba-tiba melihat kekehampaan di dekatnya dengan dingin. Dia melihat riak datang dari arah itu. Kemudian, sesosok tubuh menerobos kehampaan dan terbang ke kejauhan. Wajah Wang Xiao penuh ketakutan. Dia tidak menyangka Ningki memiliki jiwa ilahi tingkat suci dan telah memadatkan kekuatan hukum menjadi lebih dari satu juta. Dengan kekuatannya, dia tidak memiliki peluang menang melawan Ningki. Dia berencana menyembunyikan dirinya dan menunggu Ningki pergi sebelum kembali ke kota leluhur keluarga Wang. Dia tidak menyangka Ningki bisa mengetahui teknik penyembunyiannya. Faktanya, Wang Xiao merasa bersalah. Dia terkejut dengan kekuatan Ningki dan kehilangan akal sehatnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menyerang Ningki sama sekali. Selama dia mengatakan bahwa dia adalah murid keluarga Wang, Ningki tidak punya alasan untuk membunuhnya. Kemana kamu pergi? Anda bersama lima orang itu, bukan? Suara Ningki terdengar di telinga Wang Xiao. 1206. Wajah Wang Xiao menjadi gelap, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Ia tahu bahwa kecepatannya tidak secepat alat terbang lawannya, sehingga berlari akan sia-sia. Aku kebetulan lewat. Kenapa kamu mengejarku? Wang Xiao berkata dengan dingin. Orang-orang itu memasang mantra pembatas untuk menyergapku, dan kamu kebetulan bersembunyi di dekat sini. Menurutku, kamu bersama mereka. Ningki tertawa. Lelucon yang luar biasa. Saya adalah murid bermartabat dari aula utama keluarga Wang. Bagaimana saya bisa bersekongkol dengan para penggarap dari Demon Fin Hall? Wajah Wang Xiao menunjukkan sedikit kemarahan. Murid kepala keluarga Wang. Ningki sedikit terkejut. Melihat ini, Wang Xiao sangat senang. Identitasnya jelas membuat pihak lain takut. Apakah kamu benar-benar murid keluarga Wang? Ningki mengerutkan kening. Di alam abadi mistik yang sejati, siapa yang berani berpura-pura menjadi murid keluarga Wang? Wang Xiao mencibir. Jadi bagaimana jika dia adalah murid dari halaman utama keluarga Wang? Dia menyelinap. Dia jelas bukan orang baik. Ningki mencibir, dan kekuatan lebih dari satu juta hukum menyembur keluar dari tubuhnya, langsung menekan Wang Xiao. Beraninya kamu. Ekspresi terkejut muncul di wajah Wang Xiao. Pihak lain terlalu tidak masuk akal. Dia sudah tenang sekarang, dan tahu bahwa dia bahkan tidak menunjukkan niat untuk membunuh pihak lain, namun pihak lain telah menyerangnya begitu saja. Sebagai apoteker klan Wang, apakah kamu tidak takut dipenjara selamanya karena menyerangku? Wang Xiao meraung ketika dia mencoba melawan kekuatan hukum Ningki. Kamu bahkan tahu latar belakangku, dan kamu masih bilang kamu di sini bukan untuk membuat masalah bagiku. Aku tahu kamu merencanakan hal yang tidak baik. Seorang murid dari halaman utama keluarga Wang. Jangan bilang Wangmu mengirimnya. Ningki tertawa keras, tapi tangannya tidak melambat. Setelah tiga gerakan, Wang Xiao langsung diwapkan ke udara oleh kekuatan hukum Ningki. Bahkan pada saat kematiannya, Wang Xiao tidak mau mempercayai kenyataan ini. Dia adalah keturunan aula utama klan Wang. Dia memiliki jiwa ilahi tingkat kaisar. Selama dia diberi waktu beberapa ratus tahun, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam karakteristik Dharma. Tapi hari ini, dia akan mati di sini, di tangan orang tak dikenal. Kamu mati. Jika kamu membunuhku, jangan pernah berpikir untuk hidup. Raungan putus asa Wang Xiao sebelum dia meninggal bergema di antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 3400 kekuatan nomologis. Hari ini adalah hari panen. Ningki tersenyum. Kenam orang ini telah meningkatkan kekuatan hukumnya hampir 10 ribu. Saat ini, angkatan hukum Ning Cheng telah mencapai lebih dari 1,3 juta. Dengan 1,7 juta lebih, dia bisa menerobos ke alam kehidupan abadi tingkat menengah. Kota Leluhur Keluarga Wang. Halaman 99. Wang Long dengan senang hati keluar bersama beberapa antek. Akibatnya, dia menabrak Ningki, yang sedang berjalan ke arahnya. Jejak kepanikan muncul di wajahnya. Anda, bagaimana denganmu? Ningki memandang Wang Long dengan senyum tipis. Tidak, tidak ada apa-apa. Wang Long tertawa datar. Para antek di belakangnya juga adalah murid keluarga Wang dari Astral 99. Mereka sudah lama mendengar bahwa keterampilan alkimia Ningki sangat tinggi, jadi meskipun mereka tahu bahwa hubungan Wang Long dan Ningki tidak baik, mereka tidak berani mengatakan apapun saat ini. Ningki menatap Wang Long dalam-dalam dan melewatinya. Kakak Wang Long, bisakah kita pergi? Melihat Wang Long menatap kosong ke punggung Ningki, seorang antek dengan hati-hati mengingatkannya. Ayo, ayo pergi. Jejak kemarahan muncul di mata Wang Long. Dia tahu bahwa Demon Evil Hall tidak menemukan Ningki, atau mereka gagal. Wang Long memilih untuk mempercayai yang pertama. Dalam hatinya, dia sudah mulai membuat rencana. Dia harus pergi ke Demon Evil Hall dan memarahi orang yang menerimanya hari itu. Tidak mudah menunggu Ningki meninggalkan Astral 99, tapi sia-sia begitu saja. Dia tidak tahu kapan dia akan pergi lagi. Kembali ke halaman kecilnya, para pelayan dan penjaga melihat Ningki kembali dan maju untuk menyambutnya. Salah satu pelayan berbisik, Tuan, Nona tertua meminta Anda untuk menemuinya ketika Anda kembali. Oke, aku mengerti. Ningki menganggup pelan dan berbalik untuk berjalan ke halaman tempat Wang Sue berada. Di bawah bimbingan para pelayan Wang Sue, dia segera melihat Wang Sue. Nona Wang Sue, saya tidak bertemu Anda selama sebulan. Kultivasi Anda meningkat. Ningki melirik Wang Sue dan menemukan auranya jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Itu semua berkat sembilan pil kehidupan abadi yang disempurnakan oleh Bei Suan. Jejak rasa terima kasih muncul di mata Wang Sue. Dia mengeluarkan dua pil sembilan kehidupan abadi dan memberikannya kepada Wang Si. Dia menelan sisanya. Sebanyak tiga pil, yang meningkatkan budidayanya selama sembilan ratus tahun, membuat kekuatan hukumnya lebih dari sepuluh persen lebih kuat. Awalnya, karena dia baru saja menerobos ke tahap akhir alam kehidupan abadi, budidayanya belum stabil. Sekarang sudah benar-benar stabil, tidak ada risiko jatuh lagi. Kamu terlalu baik. Ningki tersenyum rendah hati. Wang Sue tiba-tiba teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Bei Suan, Sekte Nalan mengirim Nalan Bai untuk mengundangmu ke halaman utama untuk menemuinya. Saat itu, kamu kebetulan meninggalkan Astral 99. Dia sekarang harus tahu bahwa kamu dapat menyempurnakan pil sembilan kehidupan abadi dan tahap kedua pil peningkat hukum. Saya khawatir dia akan merancang Anda. Wang Sue tidak menebak-nebak tanpa alasan. Warisan alkimia dao lebih menarik bagi master alkimia dibandingkan dengan artefak. Selain itu, budidaya Ningki sangat rendah, hanya pada tahap awal alam kehidupan abadi. Para alchemi master biasa pasti akan mengincarnya. Dia juga mendengar beberapa rumor dari sepupunya. Tampaknya bahkan Wang Si pun punya rencana pada Ningki. Namun, Wang Sue tidak memberitahu Ningki tentang identitas Wang Si. Dia merasa dengan kehadirannya, Wang Si tidak akan berani melakukan tindakan besar apapun. Bagaimanapun juga, kepala astral 99 adalah kakeknya, Wang Hai. Sekte alkimia Nalan ingin bertemu denganku. Dia ingin aku pergi ke halaman utama untuk menemuinya. Mata Ningki bergerak sedikit. Dia tersenyum pada Wang Sue dan berkata, Karena dia ingin bertemu dengan saya, saya akan turun dan menemuinya. Namun, saya tidak tahu apa-apa tentang halaman utama. Silakan memimpin jalannya, Nona Wang Sue. Yah, kalau begitu, aku yang akan memimpin. Denganku di sini, mereka tidak akan mempersulitmu. Wang Sue mengangguk. Di tengah cabang ke-99, ada tempat yang dikelilingi oleh mantra pembatas. Dari luar terlihat kabut tebal. Kadang-kadang, para pembudidaya terlihat menerobos udara. Setiap kultifator memiliki kesombongan alami di wajah mereka. Mereka memandang murid-murid cabang yang sedang bersiap untuk pergi ke halaman utama dengan rasa superioritas di mata mereka. Mantra pembatas halaman utama ini dibuat secara pribadi oleh leluhur Suan Sen. Bahkan jika sepuluh penggarap alam transendensi menyerang pada saat yang sama, itu bisa menghentikan mereka setidaknya selama sebulan. 1207. Ningki mengikuti Wang Sue. Dia membuat beberapa gerakan tangan di udara dan kabut di depannya perlahan-lahan terbelah, memperlihatkan jalan kecil. Segera, mereka berdua melewati jalan kecil dan muncul di sebuah kotak yang terbuat dari batu giok putih. Tak jauh dari situ, ada tangga berkelok-kelok yang bentuknya seperti naga. Tidak ada pembudidaya yang terbang ke sini, jadi mereka semua berjalan kaki. Ini adalah halaman utama. Tidak hanya energi spiritualnya seratus kali lebih padat daripada halaman luar, tetapi ada juga banyak ladang tanaman obat yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Ada tanaman surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang jumlahnya puluhan ribu. Berusia bertahun-tahun. Namun, para murid halaman luar tidak memiliki kualifikasi untuk menikmatinya. Wang Sue tersenyum. Ningki bertanya, bagaimana posisi Wang Mu di halaman utama? Mata Wang Sue menunjukkan sedikit rasa jijik. Posisi apa yang bisa dia miliki di halaman utama? Meskipun Wang Mu adalah keturunan langsung Wang Lin, bakatnya telah menurun sejak generasi kakek buyutnya. Jika bukan karena ayahnya tiba-tiba bangkit dan mencapai alam transendensi 50 tahun yang lalu, Wang Mu bahkan tidak bisa memasuki halaman luar. Jadi begitu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Jika dia benar-benar putra Feng Jiu Sian dan Wang Mu Ting, kemungkinan besar Wang Lin adalah kakeknya. Dalam hal senioritas, dia beberapa generasi di atas Wang Mu. Namun, Wu Yin pernah berkata bahwa Wang Mu Ting dan Feng Jiu Sian secara pribadi disergap oleh Sage Agung Suan Zen dan dipaksa menghilang dari benua Azure Dragon. Identitasnya tidak dapat diungkapkan, jika tidak, Sage Agung Suan Zen tidak akan bertindak melawannya. Untungnya, setelah banyak transformasi, garis keturunan selestial di tubuhnya benar-benar berbeda dari Feng Jiu Sian. Hanya auranya yang agak mirip. Wang Sui membawa Ningki ke puncak gunung tempat Nalan Ming Jian berada. Dalam perjalanan, melalui perkenalan Wang Sui, Ningki mengetahui bahwa Nalan Ming Jian bertanggung jawab atas ratusan puncak alkimia di halaman utama. Dia punya satu, murid-muridnya, dan semua muridnya punya satu, dan beberapa alkemis nakal juga menjadi bawahannya. Totalnya ada ratusan puncak. Grandmaster Alkimia 9 Zen sedikit lebih rendah dari Nalan Ming Jian, tapi dia masih menguasai 80 gunung alkimia. Selain itu, beberapa alkemis yang tidak mau melayani mereka berdua merupakan 30 hingga 40 persen orang di halaman utama. Ada lebih dari 300 gunung alkimia, dan sejumlah besar ramuan dikirim ke halaman utama setiap hari untuk dikonsumsi oleh para jenius di halaman utama. Dalam lingkungan seperti itu, selama bakat seseorang dapat diterima, budidayanya akan jauh lebih kuat daripada budidaya independen di dunia luar. Nona Wang Sui, tahukah Anda Feng Wu Dao Gua Surga Kunlun? Ning Ki tertawa. Awan angin melayang. Wang Sui sedikit terkejut, lalu dia menganggup dan berkata, saya kenal dia. Dia adalah putra bungsu dari guru gua-gua Surga Gua Kunlun. Bakatnya lebih baik daripada saudara-saudaranya. Bahkan di halaman utama, dia dapat diberi peringkat dalam 10 besar. Apa? Apakah kamu kenal dia, Bei Suan? Wang Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hanya melihatnya sekali. Ning Ki tersenyum tipis dan mengubah topik pembicaraan ke hal lain di halaman utama. Selama Wang Sui mengetahui sesuatu, dia akan menceritakan segalanya padanya. Hal ini memberi Ning Ki pemahaman yang lebih baik tentang halaman utama keluarga Wang. Nona Wang Sui, apakah Sagi Agung Suan Zen selalu mengasingkan diri? Ning Ki bertanya. Bagaimana saya tahu keberadaan leluhur tua? Wang Sui tertawa mengejek diri sendiri. Itu benar. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Setelah melintasi beberapa gunung, aroma tiba-tiba melayang. Mata Ning Ki menyipit dan melihat kekejauhan. Dia melihat asap putih membubung dari ratusan gunung, dan kadang-kadang, naga emas membubung ke langit. Disinilah seharusnya pasukan nalan Ming Jian berada. Itu kalian. Apa yang kalian lakukan di sini? Teriakan dingin datang dari jauh. Ning Ki dan Wang Sui mendongat dan melihat Wang Mu dan 7 atau 8 murid keluarga Wang berdiri bersama, menatap mereka dengan dingin. Tampaknya ada sedikit kejutan di mata mereka. Wang Mu, apa hubungannya denganmu kita ada di sini? Wang Sui berkata dengan dingin. Beraninya kamu, murid cabang melihat kami, murid halaman utama. Mengapa kamu tidak membungkuh? Seorang gadis di samping Wang Mu mendengus dingin. Mata dinginnya tertuju pada Wang Sui dengan sedikit rasa jijik. Sepupu Aosi, Wang Sui adalah murid cabang dan tidak tahu etika. Mohon jangan tersinggung. Wang Mu tersenyum tipis dan berkata, Hei hei, murid cabang memang seperti ini. Leluhur tua harus benar-benar menghapus cabang tersebut dan membiarkan kita tinggal di halaman utama. Orang lain mencibir. Wang Sui, apakah kamu masih ingin aku memintamu membungkuh? Wang Aosi memandang Wang Sui dengan dingin. Wajah Wang Sui sedikit jelek. Tampaknya ada seorang penatua di Aken yang memperhatikan mereka tidak jauh dari situ. Keluarga Wang punya aturan. Ketika murid cabang melihat murid halaman utama, selama mereka berasal dari generasi yang sama, mereka harus membungkuh. Banyak orang tidak mematuhi aturan ini di dunia luar, namun jika mereka berani melanggarnya di halaman utama, itu akan bertentangan dengan keinginan Sage Agung Suanzen. Mereka akan dicambuk setidaknya seratus kali. Bahkan seorang kultifator alam transendensi awal tidak akan berani menerima cambuk dari balai penegakan hukum halaman utama dengan mudah. Wang Sui menghela nafas dalam hatinya dan membungkuh kepada semua orang. Lalu, dia menarik Ningki menuju puncak eliksir dengan wajah dingin. Tunggu. Wang Aosi berteriak dengan dingin. Matanya tertuju pada Ningki, orang ini ingin pergi tanpa membungkuh. Dia bukan murid keluarga Wang dan tidak perlu mengikuti aturan keluarga Wang. Wang Sui mendengus dingin. Jika dia bukan murid keluarga Wang, mengapa dia datang ke halaman utama keluarga Wang? Wang Aosi mencibir, jelaskan padaku. Mata Wangmu menunjukkan sedikit kelegaan. Di saat yang sama, dia sedikit bingung. Kakak laki-lakinya telah keluar selama lebih dari sebulan. Mengapa Ningki kembali tetapi dia tidak melihat jejaknya? Untuk beberapa alasan, Wangmu memiliki firasat buruk yang samar-samar di hatinya. Namun, dia tidak pernah mengira Wang Xiao akan mati di tangan Ningki. Dia hanya berpikir bahwa Wang Xiao tertahan oleh sesuatu dan tidak bisa membunuh Ningki atau kembali ke halaman utama tepat waktu. Bukannya aku ingin datang ke halaman utama keluarga Wang, tapi sekte alkimia nalan ingin bertemu denganku. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Bisakah kamu minggir sekarang? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Sekte alkimia nalan ingin bertemu denganku. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Bahkan di akon penatua di kejauhan tertegun sejenak sebelum dia mulai berjalan. Sekte alkimia nalan ingin bertemu denganmu. Siapa kamu? Wang Aosi mengerutkan ke Ning. Sepupu Aosi, dia adalah alkemis yang diundang Wang Sue kembali. Wangmu buru-buru memberitahu nalan minggian tentang masalah Ningki. Tentu saja, dia tidak mengungkapkan bahwa Ningki dapat menyempurnakan pil sembilan siklus kehidupan abadi peringkat enam. Tidak peduli betapa bodohnya Wangmu, dia bisa menebak mengapa nalan minggian mengundang Ningki ke halaman utama. Nalan Bai juga mengingatkannya untuk menyembunyikan masalah ini. Adapun eliksir peningkatan Dharma peringkat dua, dia tidak menyembunyikannya. Meskipun semua orang terkejut, keluarga Wang adalah keluarga terkuat di alam abadi mistik yang disempurnakan. Mereka telah melihat para alkemis dari daratan tengah. Alkemis yang bisa menyempurnakan eliksir peningkatan Dharma peringkat dua ada di mana-mana di daratan tengah. Sekte Alkemis. 1208. Apa yang terjadi di sini? Diakon Penatua berjalan di depan semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun tingkat kultifasinya hanya berada di alam kehidupan abadi tahap akhir, dia mengenakan jubah hitam unik dari seorang Penatua Diaken. Di halaman utama, para penggarap di bawah alam fase hukum, kecuali kelompok jenius, murid keluarga Wang lainnya akan memberikan wajah kepada Penatua Diaken. Wang Aosi menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Penatua Wangkun, bukan apa-apa. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Kami pamit dulu. Dia menatap dingin ke arah Wang Sue dan menatap Ningki dalam-dalam sebelum pergi bersama Wang Mu dan yang lainnya. Apakah kamu akan melihat Sekte Alkimia Nalan? Wangkun melihat keduanya. Perhatiannya terutama terfokus pada Ningki. Wang Sue mengangguk. Kalau begitu ayo naik. Wangkun mengangguk sambil tersenyum. Setelah jeda, dia memandang Ningki dan berkata, apakah kamu alkemis yang baru dipromosikan? Saya Wangkun, Tetua Pengelola Sekte Alkimia Nalan. Karena kamu dipanggil oleh Sekte Alkimia Nalan, kamu pasti seorang Kaisar Alkimia. Ningki tersenyum dan mengangguk. Melihat Ningki mengakuinya, sedikit kegembiraan muncul di mata Wangkun. Dia berkata dengan sopan, Tuan, Anda adalah alkemis astral 99 yang ditahbiskan. Saya secara pribadi akan mengunjungi Anda dalam beberapa hari. Wangkun mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia pasti mempunyai sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Wang Sue tertawa. Saya dapat memberitahu. Ningki mengangguk. Wang Sue ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Beisuan yang terhormat, jika permintaan penatua Wangkun tidak terlalu sulit, mengapa Anda tidak membantunya? Dengan cara ini, ini juga akan bermanfaat bagi astral 99. Seperti kata pepatah, bertemu Raja Neraka itu mudah, tetapi menghadapi iblis kecil itu sulit. Penatua Diakon di halaman utama bertanggung jawab atas hukuman, dan dia biasanya memiliki banyak kekuasaan. Jika 99 astral dapat berteman dengan Penatua Diakon tambahan, itu akan sangat berguna. Jika sesuatu terjadi di halaman utama, 99 astral akan dapat menerima berita lebih cepat. Tidak masalah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kesan Wang Sue terhadap Ningki langsung membaik. Pencapaian alkimianya tidak dapat diduga, dan emosinya sangat sesuai dengan keinginannya. Dia merasa sangat beruntung menemukan Ningki di pasar jalan utara kali ini. Keduanya naik ke puncak alkimia dan memberitahu para penggarap di sana. Nalan Bai muncul di depan mereka berdua. Ada beberapa penggarap Doe dan Rilem di belakangnya. Mata mereka dengan penuh rasa ingin tahu mengamati Ningki. Dari kelihatannya, mereka pastilah anak pil Nalan Bai. Tuan Beisuan, kita bertemu lagi. Nalan Bai memandang Ningki dengan senyum tipis. Iya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Nalan Bai melirik Wang Sue dan berkata, Guru hanya ingin bertemu dengan konsekrator Beisuan. Tunggu di sini sebentar. Tentu. Wang Sue ragu-ragu dan mengangguk. Ningki dibawa oleh Nalan Bai ke halaman kecil. Ada sebuah kolam besar dengan lusinan bunga dan tumbuhan spiritual yang indah tumbuh di atasnya. Sekilas, Ningki dapat memperkirakan usia bunga dan tumbuhan spiritual ini. Mereka setidaknya berusia tiga ribu tahun. Sungguh boros sekali menaruhnya di kolam sebagai hiasan. Di tengah kolam terdapat pendopo batu yang melayang di atas kolam. Seorang kultifator parubaya sedang duduk di pavilion batu. Dia mengenakan jubah putih longgar dan ada jepit rambut di rambutnya. Dua helai rambut hitam menjuntai dari telinganya dan berkibar tertiup angin. Empat pelayan cantik sedang berlutut di sampingnya. Nalan Bai memimpin Ningki melintasi kolam dan membungkuk kepada kultifator parubaya. Tuan, konsekrator Tuan Beisuan ada di sini. Nalan Mingjian bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Nalan Bai melirik Ningki dan berbalik untuk pergi. Ningki tersenyum dan memandangi bunga dan tumbuhan spiritual di kolam. Dia diam-diam menghitung ramuan apa yang bisa dia saring dengan bunga dan tumbuhan spiritual ini. Keduanya tidak berbicara dan ini berlanjut selama sekitar enam jam. Apakah kamu menyukai hal-hal kecil ini? Suara yang sangat magnetis terdengar samar. Ningki melirik pavilion batu dan tersenyum. Sekte Alkimia Nalan dapat menggunakan bunga dan tumbuhan ini sebagai dekorasi. Ini adalah kehidupan generasi alkemis saya. Kamu bisa mengambil semuanya jika kamu mau. Sudut mulut Nalan Mingjian sedikit melengkung dan dia menganggup ke arah Ningki sambil tersenyum. Tidak perlu. Aku tidak pantas mendapatkannya. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku akan menonton saja. Saya mendengar bahwa konsekrator Beisuan dapat menyempurnakan sembilan transformasi ramuan kehidupan kekal. Mata Nalan Mingjian sedikit menyipit dan senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Iya. Ningki menganggup dengan sangat tenang. Aku ingin tahu obat mujarab mana yang diwarisi oleh konsekrator Beisuan di daratan tengah. Nalan Mingjian tersenyum. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh Ningki. Tubuh Ningki dibungkus oleh suatu kekuatan dan dia tanpa sadar dibawa ke pavilion batu. Ningki tidak menolak dan membiarkan Nalan Mingjian melakukan apa yang diinginkannya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Sekte Alkimia Nalan. Warisan Alkimia saya diturunkan oleh nenek moyang saya. Adapun vena ramuannya yang mana, saya tidak tahu. Ningki tersenyum. Dia telah mendengar tentang ramuan obat mujarab yang disebutkan Nalan Mingjian, tetapi dia tidak tahu banyak. Dikatakan bahwa ada sembilan pembuluh darah obat mujarab besar di daratan tengah. Entah itu benua Azuray Dragon, benua Vermillion Bird, benua Kura-Kura Hitam, benua Macan Putih, atau pecahan benua yang pernah tersebar. Warisan Alkimia mereka berasal dari sembilan pembuluh darah ramuan besar ini. Penguasa sembilan pembuluh darah saat ini semuanya adalah penguasa penciptaan dan diakui sebagai sembilan kaisar Alkimia terkuat. Dibandingkan dengan kaisar Alkimia, masih ada yang mulia Alkimia dan orang suci Alkimia. Ningki tidak mengomentari legenda ini, terutama ketika dia mendapatkan pecahan tungku ramuan Tai Sang Lao Jun. Ia merasa kredibilitas legenda ini sangat rendah. Oh, jadi itu warisan Alkimia yang diturunkan di keluargamu. Apakah ada orang di keluargamu? Mungkin aku juga mengenal mereka. Nalan Mingjian tersenyum. Aku satu-satunya yang tersisa di keluargaku. Ningki tersenyum. Ketika Nalan Mingjian mendengar ini, jejak kegembiraan yang tak terlihat muncul di kedalaman matanya. Dia memandang Ningki untuk waktu yang lama dan berkata sambil tersenyum, saya mencintai dan menghargai bakat. Konsekrator Beisuan, maukah Anda menjadi murid saya? Apakah Sekte Alkimia Nalan akan membiarkanku melepaskan jubahmu? Mewarisi warisan Alkimia Anda? Mata Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Selama bakatmu cukup, bukan tidak mungkin. Nalan Mingjian tersenyum tipis. Mata Ningki menunjukkan sedikit perjuangan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, sayang sekali keluargaku memiliki aturan leluhur yang melarang murid keluarga menjadi murid di luar. Aku hanya bisa menghargai niat baik Nalan Alchemisek. Oh, keluarga Anda memiliki aturan leluhur seperti itu. Menarik. Ekspresi Nalan Mingjian tidak berubah. Dia tersenyum tipis dan berkata, sayang sekali. Tapi bagaimana dengan ini? Bahkan jika Beisuan Konsecrator tidak bisa menjadi muridku, kita masih bisa bertukar keterampilan Alkimia. Hmm. Aku akan menggunakan pil penempat tubuh, tahap ke-6 ku untuk ditukar dengan Konsecrator Beisuan untuk warisan Alkimia Anda. Bagaimana menurut Anda? Sekte Alkimia Nalan, apa maksudmu kamu ingin menggunakan formula pil untuk menukar semua warisan Alkimiaku? Mata Ningki sedikit menyipit. Tepat. 1209. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Ningki tersenyum. Maka kamu tidak akan bisa tinggal di keluarga Wang. Nalan Mingjian berkata dengan tenang. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika Anda meninggalkan keluarga Wang, dengan budidaya Anda, saya khawatir akan ada lebih banyak petani yang mencari Anda daripada semut. Ningki memandang Nalan Mingjian dengan acuh tak acuh. Meski pria ini memperlihatkan wajah aslinya, dia tetap terlihat tenang. Seolah-olah dia tidak mengancamnya, tapi hanya mengobrol dengannya. Apakah saya bisa tinggal di keluarga Wang atau tidak? Saya khawatir itu bukan terserah Anda. Ningki tersenyum, berdiri, dan bersiap untuk pergi. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Nalan Mingjian terkekeh. Nalan Bai yang selama ini bersembunyi di suatu tempat, tiba-tiba muncul di tepi kolam bersama belasan sosok lainnya. Keempat pelayan yang berlutut di kaki Nalan Mingjian juga memancarkan aura alam kehidupan abadi tahap akhir saat mereka mengunci Ningki. Pada saat yang sama, Nalan Mingjian menekan Ningki. Duduk. Tekanan yang melonjak sepertinya ingin menekan Ningki ke tanah. Jika aku ingin pergi, siapa yang bisa menghentikanku? Ningki mencibir. Pupil matanya berubah menjadi emas pucat, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak. Kembali ke sumbernya. Tubuh sejati keturunan klan abadi penghancur dunia tingkat tinggi. Tubuh Ningki bergetar sedikit, dan tekanan mengerikan itu langsung menghilang. Paviliun batu itu hancur berkeping-keping oleh tubuh Ningki yang sangat tinggi. Nalan Mingjian merasakan aura menakutkan datang dari tubuh Ningki, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Tubuhnya bergerak sedikit, dan dia mundur ratusan kaki ke tepi kolam. Dia memandang Ningki dengan kaget dan marah. Keempat pelayan dengan tahap akhir alam kehidupan abadi tersapu oleh kekuatan yang keluar dari tubuh Ningki. Mereka menjerit dan dikirim terbang. Bagaimana mereka bisa mendekati tubuh dengan kekuatan tempur alam fase hukum? Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan seperti itu? Nalan Baidan yang lainnya menunjukkan kengerian di mata mereka saat mereka melihat Ningki, tercengang. Seorang penggarap pemurnian tubuh. Nalan Mingjian menjadi tenang dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa semut di depannya sebenarnya adalah seorang kultifator pemarah yang hanya bisa dilihat di benua tengah. Kultifator jenis ini memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang menakutkan, yang merupakan kemampuan terlemahnya. Dia baru saja duduk begitu dekat dengan pihak lain di bawah pavilion batu. Jika pihak lain tiba-tiba menyerang, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya secara instan, dia akan terluka parah. Memikirkan hal ini, Nalan Mingjian merasa beruntung karena pihak lain tidak menyerang secara langsung karena ini adalah halaman utama keluarga Wang, tempat Suan Zen Sang Sage Agung berkultifasi. Nalan Mingjian, apakah aku punya hak untuk berbicara kepadamu secara setara sekarang? Ningki menatap Nalan Mingjian dan berkata dengan tenang. Saya tidak menyangka Tuan Bei Suan menjadi seorang penggarap tempering fisik. Nalan Mingjian tertawa hampa dan menangkupkan tangannya. Dia tidak takut pada Ningki. Bahkan jika kemampuan tempur jarak dekat seorang kultifator pemurnian tubuh sangat kuat, dengan pengalamannya selama bertahun-tahun di keluarga Wang, dia memiliki banyak metode untuk menekan Ningki. Yang dia takuti adalah latar belakang Ningki. Semua orang tahu bahwa tidak ada seorang pun di umat manusia yang akan memilih menjadi seorang kultifator pemurnian tubuh karena umat manusia dilahirkan dengan tubuh yang sangat berbeda dengan ras lainnya. Bahkan tubuh binatang iblis jauh lebih kuat daripada tubuh umat manusia. Di darat antengah, klan pemurnian tubuh yang paling terkenal adalah keturunan Titan. Tubuh Ningki sangat besar sehingga Nalan Mingjian curiga bahwa dia memiliki garis keturunan-keturunan Titan, atau dia bukan manusia. Maaf. Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek yang samar. Apa menurutmu aku beruntung bisa hidup bebas dengan warisan alkimia seperti itu? Hari ini, mengingat kita berdua adalah alkemis keluarga Wang, saya tidak akan berdebat dengan Anda untuk saat ini. Jika ada waktu berikutnya, saya ingin melihat apakah bentuk Dharma Anda lebih kuat atau tubuh saya lebih kuat. Dengan itu, Ningki berbalik dan pergi. Nalan Baidan yang lainnya tidak berani menghentikan Ningki. Mereka hanya seorang kultifator alam kehidupan abadi, namun tubuh Ningki memancarkan aura yang sangat mirip dengan seorang kultifator alam transendensi. Bahkan jika mereka diberi seratus nyali, mereka tidak akan berani menyerang seorang kultifator alam transendensi. Melihat punggung Ningki menghilang dari pandangannya, wajah Nalan Mingjian berangsur-angsur menjadi suram. Para pelayan yang terluka parah dengan cepat terbang ke sisinya dan berlutut di tanah. Kepala mereka menunduk seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Menguasai, saya tidak menyangka Beisuan bersembunyi begitu dalam. Di permukaan, dia hanya berada pada tahap awal alam kehidupan abadi, namun diam-diam dia adalah seorang kultifator pemurnian tubuh. Nalan Baidan ke depan Nalan Mingjian dan mengertakkan gigi. Mengapa kita tidak meminta beberapa tetua untuk langsung menekannya? Dengan reputasi guru di halaman utama, para tetua alam transendensi tingkat menengah itu pasti akan memberi Anda perhatian. Tidak dibutuhkan. Saya akan menangani masalah ini sendiri. Di masa depan, jangan memprovokasi orang ini tanpa izin. Apakah seorang kultifator pemurnian tubuh sangat kuat? Hanya para kultifator yang tidak memiliki harapan untuk mencapai alam transendensi yang akan memilih jalan ini. Jika kita bersiap dengan baik, saya bisa membunuhnya. Nalan Mingjian berkata dengan dingin. Ia, menguasai. Nalan Baidan menganggup dengan cepat. Melihat pavilion batu yang pecah, mata Nalan Mingjian berkilat marah. Lalu dia berkata dengan acuh-ta'acuh, pergi dan perbaiki. Tuan Beisuan, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Wang Sue melihat Ningki, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia baru saja memperhatikan beberapa gerakan. Tampaknya ada dua aura alam transendensi yang meletus di kedalaman tempat ini. Dia takut Ningki akan terlibat, jadi dia ingin masuk dan melihatnya. Namun, dia dihentikan oleh bawahan Nalan Mingjian. Saat ini, melihat Ningki keluar dengan selamat, Wang Sue segera merasa lega. Aku baik-baik saja, ayo kembali. Ningki tersenyum tipis, tapi ada kilatan keganasan di kedalaman matanya. Dia hanya bisa menggunakan Blutlin True Body-nya setahun sekali. Dia awalnya berencana meninggalkannya untuk Feng Yun Wudao, tapi dia tidak menyangka akan dipaksa menggunakannya oleh Nalan Mingjian hari ini. Jika bukan karena ini adalah halaman utama keluarga Wang, dia pasti sudah memotong Nalan Mingjian menjadi pasta daging. Apakah Master Sekte Alkimia Nalan tidak mengatakan apa-apa? Dalam perjalanan pulang, Wang Sue sedikit penasaran. Ningki tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bertanya dengan santai tentang obat mujarab. Apakah Sekte Alkimia Nalan menginginkan warisan Alkimia Daumu? Wang Sue mengerutkan kening. Siapa yang tidak menginginkannya? Kuncinya adalah dia menginginkannya atau tidak? Ningki tersenyum tipis. Wang Sue masih sedikit khawatir. Status Nalan Mingjian di halaman utama cukup tinggi. Penggarap alam transendensi tingkat menengah adalah rekan-rekannya. Hanya para penggarap alam transendensi tahap akhir yang dapat memerintahkannya untuk menyempurnakan beberapa ramuan. Jika pihak lain benar-benar ingin memanfaatkan Ningki, dia takut Ningki akan mendapat banyak masalah di masa depan. Setelah kembali ke halaman 99, Ningki kembali ke ruang alkimianya. Dia benar-benar ingin memanggil Little Six untuk menanyakan tentang Tai Sang Lao Jun. Little Six telah hidup begitu lama. Jika memang ada Tai Sang Lao Jun, dia pasti tahu. 1210 Kali ini, Ningki telah menghabiskan total 100 tahun di tempat budidaya kelas atas, terus-menerus menyerap esensi yang ditinggalkan oleh asura jahat di lautan kebijaksanaannya. Dia telah menyerap hampir 1 juta helai, dan sari hijaunya tidak berkurang sama sekali. Jika dia bisa menyerap semuanya, Ningki sulit membayangkan betapa kuatnya dia nantinya. 100 hari telah berlalu di dunia luar. Ningki berencana keluar dan melihat apakah Wang Sue datang mencarinya. Bagaimanapun, dia adalah alkemis mereka. Tidaklah tepat jika dia menghilang selama setengah tahun. Apakah Nona Wang Sue datang mencariku? Ningki melihat para pelayan masih berjaga di luar. Dia bertanya-tanya apakah mereka sudah berdiri di sini selama 3 bulan terakhir. Tuan, Nona datang menemui Anda tiga kali. Kata pelayan itu dengan hormat. Tiga kali. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Ketika dia menemukan Wang Sue, dia sedang berkultivasi secara tertutup. Mengetahui bahwa Ningki ada di sini, dia segera keluar. Begitu dia melihat Ningki, Wang Sue tersenyum pahit dan berkata, Penahbis Mistik Utara, saya tidak tahu kenapa, tapi porsi ramuan dan ramuan abadi kali ini 50 hingga 60 persen lebih sedikit dari sebelumnya. Apa yang saya punya semuanya ada di dalam. Anda, tidak keberatan, kan? Saat dia berbicara, Wang Sue menyerahkan cincin intersepatial kepada Ningki. Ningki meliriknya dan menemukan bahwa itu memang lebih kecil dari yang terakhir kali. Adapun alasannya, Ningki tahu di dalam hatinya bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Nalan Mingjian. Apakah dia mencoba menggunakan metode ini untuk memaksaku meninggalkan keluarga Wang? Mata Ningki berkilat jijik. Jika bukan karena Meng Tiansu, dia tidak akan datang bahkan jika keluarga Wang mengundangnya. Wang Sue memandang Ningki dengan canggung. Dia telah membawa Ningki ke halaman ke-99 untuk menjadi seorang alkemis, tetapi jumlah ramuan dan ramuan abadi semakin berkurang dari hari ke hari. Ini telah merusak kepentingan Ningki. Bagaimanapun, 30 persen ramuan itu adalah milik Ningki. Tidak apa-apa, aku akan mengolahnya menjadi ramuan. Hmm, aku akan memberikannya padamu sekitar 5 bulan. Aku akan mundur setelah itu. Ningki tersenyum tipis. Wang Sue mengangguk. Ketika Ningki hendak pergi, dia tiba-tiba memanggilnya. Wangmu datang menemuimu lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali. Apakah mereka datang hampir setiap 2 atau 3 hari? Mengapa dia datang mencariku? Ningki sedikit mengernyit. Kenapa dia mencariku? Aku juga tidak tahu. Setiap kali aku bertanya padanya, dia hanya tergagap, mengatakan bahwa dia ingin melihatmu dengan matanya sendiri. Apakah kamu ingin melihatnya? Wang Sue tertawa. Aku tidak akan menemuinya. Ningki dengan tegas menolak. Nona muda, Tuan muda Wangmu ada di sini lagi. Sesosok menerobos udara, mendarat di depan Wang Sue, dan berkata dengan hormat. Ningki mengenalnya. Dia tampaknya adalah pemimpin pengawal Wang Sue dan memiliki budidaya alam kehidupan abadi tahap awal. Namanya Wang Yang Ming. Namun, dia bukan keturunan klan Wang. Itu hanyalah nama keluarga yang diberikan kepadanya oleh klan Wang. Beisuan, aku tahu kamu ada di dalam. Keluar. Suara Wangmu terdengar. Tidak lama kemudian, Wangmu dengan marah muncul di depan Ningki. Dia menunjuk ke hidung Ningki dan bertanya, kemana kamu membawa kakakku? Apa maksudmu kakakmu? Siapa kakakmu? Ningki melirik Wangmu dan mengerutkan kening. Kakakku, Wang Xiao, dia telah hilang selama beberapa bulan, dan tidak ada kabar darinya. Dia bahkan tidak datang kembali untuk ulang tahun ayahku bulan lalu. Bicaralah, kemana kamu membawa kakakku? Wangmu menatap Ningki, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia tidak curiga bahwa Ningki ada hubungannya dengan hilangnya Wang Xiao. Namun, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa Wang Long telah menyewa lima pembunuh dari Demon Finn Hall untuk membunuh Ningki. Pada akhirnya, tidak satu pun dari lima pembunuh itu kembali. Dan hari itu kebetulan adalah hari yang sama dia menyewa Wang Xiao untuk membunuh Ningki. Selain itu, ia juga mengetahui dari Nalan Bai bahwa Ningki adalah seorang kultifator pemurnian tubuh. Mengenai seberapa tinggi budidayanya, Nalan Bai tidak mengatakannya dengan jelas. Namun, Wangmu tahu dari ekspresi Nalan Bai. Oleh karena itu, Wangmu percaya bahwa hilangnya Wang Xiao ada hubungannya dengan Ningki. Dia masih memiliki secerca harapan. Jika Wang Xiao hanya disakiti oleh Ningki, masalah ini bisa menjadi masalah kecil. Namun, jika Wang Xiao mati di tangan Ningki, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh ayahnya. Ketika dia memikirkan betapa ayahnya sangat menyayangi Wang Xiao dan menganggapnya sebagai penerus sejatinya, Wangmu merasakan ketakutan yang tiada taraf di dalam hatinya. Saya tidak mengenal Wang Xiao atau Wang Da. Jika Anda mencari seseorang, Anda datang ke tempat yang salah. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali untuk memurnikan pil. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Jika kamu tidak menjelaskan semuanya dengan jelas hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wangmu dengan tegas memblokir jalan Ningki. Wang Xiao adalah kakak laki-lakinya. Dia memiliki jiwa ilahi tingkat kaisar dan berada pada tahap peralihan dari alam kehidupan abadi. Konsekrator mistik utara, apakah kamu benar-benar belum melihatnya? Wang Sue mengirimkan pesan ke Ningki. Jejak kekhawatiran muncul di matanya. Dia akhirnya tahu kenapa Wangmu terus mencari Ningki. Wang Xiao telah menghilang selama beberapa bulan kali ini. Dan bahkan dia samar-samar mendengar beritanya. Dia mendengar bahwa Ayah Wangmu telah meminta beberapa teman lama untuk membantu menemukan jejak Wang Xiao. Bahkan leluhur tua alam fase hukum tahap menengah keluarga Wang akan menyadari masalah ini. Bagaimanapun, Wang Xiao adalah salah satu putra surga yang dibanggakan keluarga Wang. Di usia yang begitu muda, dia sudah berada pada tahap peralihan dari alam kehidupan abadi dan memiliki jiwa ilahi setingkat kaisar. Ketika dia menerobos ke alam fase hukum, dia pasti akan menjadi salah satu kekuatan tempur yang sangat diperlukan keluarga Wang. Wangmu yakin bahwa Ningki ada hubungannya dengan hilangnya Wang Xiao. Mungkinkah terjadi sesuatu yang tidak diketahui? Mata Wang Sue menunjukkan keraguan yang mendalam. Jadi itu dia. Ningki tiba-tiba mengerti. Deskripsi Wang Sue sama dengan murid halaman utama yang dia bunuh ketika dia kembali dari tanah suci kongtong. Mereka berdua berada pada tahap peralihan dari alam kehidupan abadi dan memiliki jiwa ilahi setingkat kaisar. Sepertinya dia tidak membunuh orang yang salah. Kalau tidak, bagaimana Wangmu bisa begitu yakin bahwa dia ada hubungannya dengan hilangnya Wang Xiao? Semuanya sudah sangat jelas. Saya tidak tahu siapa yang Anda cari, jadi jangan berpikir untuk memercikkan air kotor ke saya. Apakah Anda mengerti? Ningki memandang Wangmu dengan acuh-ta'acuh dan sedikit ejekan muncul di matanya. Anda. Saat Wangmu membuka mulutnya, Ningki dengan santai melambaikan tangannya dan Wangmu langsung terbang keluar dengan teriakan yang menyedihkan. Wang Sue, Wang Yang Ning, dan yang lainnya semuanya menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Wangmu adalah seorang kultifator pada tahap peralihan dari alam kehidupan abadi, sedangkan Ningki hanyalah seorang kultifator pada tahap awal alam kehidupan abadi. Bagaimana dia bisa mengirim Wangmu terbang dengan mudah? Mungkinkah? Penahbis Beisuan memiliki jiwa ilahi setingkat kaisar. Pikiran Wang Sue seperti berkedip dengan lampu listrik, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tidak pernah memperhatikan budidaya Ningki. Tapi hari ini, tampaknya kekuatan tempur Ningki tidak lebih lemah dari miliknya. Uhuk, uhuk, Beisuan, tunggu saja, tunggu saja. Wangmu memegangi dadanya dan mengeluarkan dua suap darah. Dia memandang Ningki dengan kebencian, berbalik, dan lari. Lalatnya sudah hilang. Saya juga harus mengasingkan diri. Nona Wang Sue, selamat tinggal. Ningki mengangguk ke arah Wang Sue sambil tersenyum dan pergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.